Sandi Firmansyah Atlet Karat Kabupaten Subang sukses memboyang medali emas dan perumbu DC Games Kamboja. Diungkapkan Sandi, medali emas DC Games ini merupakan perdana setelah penantiannya selama 4 kali mengikuti event olahraga bergensi ke-32 ini. Ketua Umum KONI Kabupaten Subang, Asap Rahman Biniyati mengaku bangga atas prestasi yang diraih Atlet Karat Subang binahannya DC Games Kamboja tahun 2023. Saya berterima kasih kepada Sandi yang telah mengibarkan bendera merah putih di Kamboja prestasi ini sangat membanggakan bagi Indonesia khususnya Kabupaten Subang. Alhamdulillah, hari ini saya berdatangan atlet kita atlet karate yang kemarin meraih medali emas dan perumbu di Kamboja, SIGIM. Saudara kita Sandi Firmansyah dan saudara Tegar pada hari Selasa tanggal 15 langsung, Sandi pulang ke Kamboja menemui KONI Kabupaten Subang melaporkan hasil dari SIGIM di Kamboja. terima kasih, Kang Sandi sudah membawa nama baik dan mengibarkan merah putih di Kamboja dan khususnya membawa nama baik Kabupaten Subang sebagai atlet Subang. baik, pertama-tama saya usahkan terima kasih banyak kepada Pak kita semua dan sangat apresiasi, semangat dan all out dalam membina prestasi atlet-atlet Kabupaten Subang sehingga prestasi Subang dapat mendunia dapat memprestasi di gancah internasional. Kami akan tingkatkan lagi prestasi ke depannya bukan hanya di SIGIM, bahkan di ASENGIM, bahkan di Olimpik. Semoga Pak Pak Tegar Tung Subang lalu diberikan kesehatan dan rezeki yang tidak henti oleh Allah SWT karena berkat dukungan beliau serta seluruh kurus KONI Kabupaten Subang kita tidak akan bisa di posisi ini. Kita disupport dalam hal apapun support moral maupun material kesekis dan lain-lain sehingga kami dapat di posisi ini. jadi sangat berkontribusi. Jadi kami ucapkan, saya lagi perwakilan kami ucapkan, mendalui mas ini kami tumbangkan yang satunya untuk Kabupaten Subang. Subang, Jawa. Terima kasih atas dukungan Anda. Terima kasih telah menonton